Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat semua Kali ini saya ingin menunjukkan ke kalian Bagaimana caranya menanam rumput manila Nah ini rumput manila seperti ini Jadi rumput ini merambat Dan untuk benihnya tinggal disuwir-suwir aja Tapi akarnya harus ke bawah Nah ini rumput yang sudah disuwir tadi Yang dilepas kecil-kecil Yang akarnya sudah ke bawah Nah ini masih menggumpal Bagaimana cara menanamnya Ikuti terus ya Jangan sampai kelewat Nah ini contoh Rumput yang sudah ditanam Seperti itu Kecil-kecil Tanahnya harus basah ya Harus sudah disiram Nah prosesnya seperti ini Pertama-tama tanahnya digemburkan dulu Kalau istilah sundanya mah dikored Jadi biar tidak padat Soalnya kalau langsung itu pasti susah Dan jangan lupa Dan jangan lupa Kakinya dikasih alas dulu Seperti ini Paket triplek Nah Bisa sahabat lihat Ini sudah dipisah-pisah kecil-kecil Dan nanti kalau sudah Sekitar 2 minggu ini Sudah mulai Lembat daunnya Dan merambat Nanti akan nyambung Ini jangan lupa Kakinya dikasih alas dulu Kayak triplek Biar tanah apa Rumput yang sudah ditanam Tidak rusak Seperti ini Hasilnya Ini yang sudah ditanam Memang Carang ya Tapi nanti akan menyatu Tanahnya harus Disiram dulu Dibasahin dulu Sebab Kalau tidak dibasahin dulu Akan Susah nanamnya Dan agar diperhatikan Ini waktu tanamnya Diusahkan harus sore hari ya Sebab kalau sore itu Tanahnya tidak cepat kering Jadi kondisi tanahnya lembab Sehingga akar akan Bagus Bagus pertumbuhannya Dan setelah Setelah ditanam Jangan lupa Untuk disiram kembali Sebab kalau tidak disiram Ya bisa Bisa mati Nah ini Di halaman rumah Rencana mau Ditanami semua Dan seperti inilah sahabat Rumput manila yang sudah ditanam Sekitar seminggu yang lalu Sudah ada Perambatan Itu saja Mungkin sharing video Untuk kali ini Semoga Bermanfaat Dan mudah-mudahan Lain kali kita bisa jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih